membakar telapak langit Jitiansing berteriak dengan dingin dia mengulurkan telapak tangan kirinya yang merah dan menamparkan iblis yin yang di dasar kawah tiba-tiba telapak api raksasa muncul di langit malam menutupi langit dan menerangi radius 10 mil telapak api raksasa jatuh dari langit, membawa kekuatan yang tak terkalahkan dan ganas itu jatuh dari langit dan meledakkan yin yang fin iblis yin yang sudah terluka parah ditekan oleh kekuatan menakutkan dari burning sky palm itu hanya bisa tergeletak lemas di reruntuhan menunggu kematian dengan hati penuh keputus asaan Jitiansing bahkan jika aku mati, kamu tidak akan hidup lama raja iblis akan mencabik-cabikmu sebelum mati iblis yin yang menggunakan kekuatan terakhirnya dan meraung histeris pada saat berikutnya, telapak api raksasa yang menutupi langit menghantam iblis yin yang menenggelamkan tubuhnya ledakan dalam ledakan yang memekakan telinga puncak gunung itu seketika berubah menjadi lautan api Scarlet Flame True Fire yang luar biasa menyinari langit malam dalam radius puluhan mil mengubahnya menjadi merah hutan lebat di puncak gunung terbakar menjadi abu oleh lautan api dalam sekejap mata pohon-pohon mengjulang yang tak terhitung jumlahnya diubah menjadi arang kawah yang dalam itu hancur berkeping-keping oleh burning sky palm parit-parit yang padat dan lebar menyebar ke segala arah seluruh gunung bergetar hebat membuat suara gemuruh yang keras itu diambang kehancuran saat retakan yang tak terhitung jumlahnya menyebar gunung setinggi ribuan kaki itu terkoyak oleh lautan api itu menjadi terfragmentasi dan akhirnya runtuh tanah dan bebatuan yang tak berujung bercampur menjadi satu dan menumpahkan tebing dan lembah di sekitar puncak gunung menimbulkan asap dan debu yang menutupi langit ledakan memekakkan telinga bergema di antara pegunungan untuk waktu yang lama api merah yang menyilaukan naik di langit malam untuk waktu yang lama sebelum padam secara bertahap seratus napas berlalu dan semuanya kembali normal gunung yang awalnya rimbun setinggi ribuan kaki telah menjadi reruntuhan hangus setinggi ratusan meter asap hitam membubung kemana-mana kekuatan dari burning sky palm sangat mengerikan bahkan seluruh gunung hancur berkeping-keping iblis yinyang, yang terluka parah secara alami berubah menjadi abu dan menghilang sama sekali Jitiansing mengendarai Kian Yue dan meninggalkan bumi yang hangus dia dengan cepat menghilang ke langit malam dan terbang menuju barat daya keesokan paginya, Kian Yue terbang sejauh 2000 mil sebelum berhenti Jitiansing membiarkannya mendarat di gunung yang mengjulang tinggi dia mengeluarkan peta dan dengan hati-hati membandingkan medan di sekitarnya segera, dia memastikan bahwa dia tidak berada di tempat yang salah ini memang lembah raja binatang di sekitar gunung yang mengjulang tinggi ada pegunungan yang tak berujung mereka terhubung dari kepala ke ekor naik dan turun satu demi satu memanjang ke cakrawala di antara pegunungan ada banyak lembah dalam yang diselimuti awan tebal dan kabut Jitiansing tahu bahwa wilayah barat daya alam kuno dipenuhi dengan pegunungan tinggi dan lembah yang dalam ada demon bisganas yang tak terhitung jumlahnya serta segala macam serangga beracun, ular, dan semut banyak lembah yang tampaknya kosong dan sepi sebenarnya menyembunyikan bahaya besar bahkan kabut tebal di atas lembah adalah racun yang sangat beracun mereka yang tidak tahu bisa dengan mudah diracun sampai mati daerah ini sepi bahkan para murid dari delapan sekte besar jarang datang ke sini ketika mereka pergi untuk mendapatkan pengalaman dia berdiri di puncak gunung dan melihat sekeliling segera, dia menentukan arah dia melihat ke lembah yang dalam-dalam bentuk labu dan tertutup kabut putih dia bergumam dengan suara rendah, sepertinya lembah itu adalah lembah raja buas kian yue, ayo pergi dia mengendarai kian yue menuruni gunung dan mendarat dire rumputan di pintu masuk lembah raja binatang dire rumputan yang lebat, ada segala jenis bunga dan tumbuhan berwarna-warni memancarkan aroma yang kompleks dan kaya sekilas Jitiansing mengenali mereka bunga dan tanaman yang tampaknya halus itu semuanya mengandung berbagai jenis racun ketika aroma beberapa bunga dan tanaman bercampur menjadi satu itu bisa menghasilkan racun yang kuat yang bisa dengan mudah membunuh beberapa demon beast tingkat tinggi hanya yuan dan stage demon beast yang bisa menggunakan kahlian mereka yang mendalam untuk menahan korosi racun kian yue, hati-hati Jitiansing menggunakan akal spiritualnya untuk memperingatkan kian yue kemudian, dia menahan nafas dan berjalan menuju pintu masuk lembah pintu masuk lembah itu agak sempit lebarnya hanya 10 meter dan ada tebing di kedua sisinya pintu masuk diselimuti kabut putih dan orang hanya bisa melihat rumputan dalam jarak 10 meter tidak mungkin melihat situasi di dalam lembah meski pintu masuk lembah tampak terbentuk secara alami tidak ada dekorasi atau bangunan namun, Jitiansing adalah formasi Dao Grandmaster secara alami, dia bisa melihat bahwa seluruh lembah raja binatang diselimuti oleh formasi asal surgawi dan sangat aman pintu masuk lembah dilindungi oleh formasi tak terlihat jika seseorang dengan gegabuh menerobos masuk mereka akan dipenjara atau dibunuh oleh formasi meskipun Jitiansing yakin dia bisa mematahkan formasi dia ada di sini untuk mengunjungi lembah raja binatang namun, dia ada di sini untuk mengunjungi raja binatang jadi dia tentu saja tidak bisa memaksa masuk dia berdiri di pintu masuk lembah dan menangkupkan tangannya ke arah lembah dia berkata dengan suara nyaring saya Jitiansing, seorang murid dari sekte Pilar Langit saya di sini untuk mengunjungi raja binatang senior di bawah perintah guru saya dia menggunakan keahliannya yang kuat untuk meneriakan kalimat ini suaranya menyebar ke lembah dan bergema di lembah tiba-tiba, beberapa raungan binatang bernada tinggi terdengar di lembah dari jauh Jitiansing berdiri di pintu masuk dan menunggu dengan sabar setelah sekitar 100 napas waktu, langkah kaki yang teredam terdengar dari lembah Jitiansing menoleh dan melihat kerap putih berlengan enam yang tingginya sekitar 3 meter dan ditutupi rambut seputih salju itu berjalan keluar dari kabut putih tebal dan sampai ke pintu masuk lembah kerap putih berlengan enam jelas merupakan makhluk roh dengan kecerdasan tinggi itu tidak memiliki sedikitpun aura kekerasan dari monster-monster tubuhnya memancarkan perasaan berat yang stabil seperti batu besar kakinya menginjak rumputan, dan rantai besi hitam melilit pinggangnya yang tebal dan kokoh itu juga membawa dua pedang hitam yang mendominasi selebar bangku di pundaknya pakaian, gerakan, dan mata kerap putih berlengan enam sangat mirip dengan manusia itu berjalan ke Jitiansing dan berdiri lima langkah lagi itu menaksir Jitiansing dan berkata, anak muda, tolong tunjukkan padaku token murid sekte pilar langitmu melihat itu bisa berbicara, Jitiansing yakin itu adalah binatang roh inti asal itu pasti diajarkan dan dididik oleh raja binatang dia menganggup dan mengeluarkan token pilar langit dan menyerahkannya ke kerap putih kerap putih mengulurkan telapak tangannya yang lebar dan mengambil token pilar langit setelah mengamatinya sejenak, ia mengembalikan token itu ke Jitiansing kemudian, dia melambaikan telapak tangannya dan melepaskan beberapa sinar cahaya putih yang mengenai pola misterius yang terukir di sisi kiri tebing pola misterius berputar dan berubah, mengaktifkan formasi pertahanan di pintu masuk lembah us! dengan kilatan cahaya putih, penghalang tak terlihat di pintu masuk lembah menghilang kerap putih menganggup pada Jitiansing dan berkata anak muda, tolong ikuti saya kemudian, itu membawa Jitiansing dan Kian Yue ke lembah dan memasuki kabut putih tebal setelah melewati lapisan kabut putih, Jitiansing melihat pemandangan di depannya tiba-tiba terbuka lembah itu dipenuhi dengan rumputan yang subur dan bunga-bunga dengan berbagai warna yang mekar penuh ada juga hutan pohon buah-buahan, puncak pohon penuh dengan buah roh yang berwarna-warni dan harum ada semua jenis makhluk roh yang bermain di rumputan dan pepohonan atau terbang di langit ada semua jenis binatang roh, ada burung roh yang terbang di langit, binatang roh yang berlarian di tanah dan bahkan ikan dan udang yang hidup di kolam ketika Jitiansing dan Kian Yue mengikuti kerap putih dan melewati kebun buah roh mereka melihat beberapa monyet roh dengan keranjang bambu, memetik buah dari puncak pohon mereka memandang Jitiansing dan Kian Yue dengan rasa ingin tahu mereka mengumpulkan keberanian mereka dan mengepung mereka, mengobrol hei, apakah seseorang di sini untuk mengunjungi Valley Master? lihat orang itu, dia terlihat seperti murid sekte ortodoks kakek keraputi, dari mana asal tamu ini? dia tidak akan meminta monster roh dari Valley Master, kan? kami bekerja sangat keras, kami tidak ingin dibawa pergi suara dari beberapa monyet roh itu renyah dan menyenangkan mereka seperti anak manusia berusia enam atau tujuh tahun, dan mereka sangat lucu Jitiansing dan Kian Yue penasaran dan mau tidak mau melihat mereka beberapa kali lagi keraputi menoleh untuk melihat beberapa monyet roh dan mengatupkan bibirnya dengan sengaja mencoba menakut-nakuti mereka jika kamu suka menonton kesenangan, aku akan meminta Tuan Lembah untuk memberikanmu kepada tamu ini beberapa roh monyet tiba-tiba menunjukkan ketakutan mereka menggelengkan kepala dan mundur, memohon pada keraputi ayah, jangan! kakek keraputi, kamu sangat mencintai kami bagaimana kami tega meninggalkanmu? kakek keraputi, kami yang paling patuh kami tidak suka menonton kesenangan, kami tidak berbicara tentang makhluk roh lainnya dan kami tidak akan mencuri buah roh ah si, diam, Anda telah mengungkap semua yang telah kami lakukan hah, apakah saya? saya jelas mengatakan sebaliknya huh, lupakan saja, diam saja, aku mohon mendengar percakapan antara beberapa monyet roh kecil, Jitiansing merasa itu baru dan menarik tetapi dia juga merasa itu sangat lucu lembah raja buas ini terdengar seperti tempat yang bermartabat dan berbahaya tapi aku tidak menyangka itu akan menjadi surga bagi binatang buas master lembah binatang raja buas yang misterius benar-benar dapat membesarkan begitu banyak binatang roh aku ingin tahu seberapa misterius metodenya 422 Jitiansing agak penasaran dan berharap tentang master lembah binatang buas yang misterius di bawah pimpinan Kraputi, dia dan Kian Yue melewati lembah yang dalam dan tiba di kedalaman lembah raja binatang di depan mereka ada lembah terbuka dengan radius beberapa ribu meter ada banyak pohon yang mengjulang tinggi di lembah dan beberapa pembibitan untuk menanam ramuan roh di bawah beberapa pohon yang mengjulang tinggi, terdapat sebuah bangunan dua lantai yang indah dan anggun yang terbuat dari kayu hijau tidak jauh di belakang bangunan itu terdapat bagian lembah terdalam, yang di tiga sisinya terhalang oleh tebing setinggi ribuan meter air terjun perak setinggi seribu meter menjuntai dari tebing, menuangkan mata air jernih ke dalam kolam di kedalaman lembah suara air yang teredam bergema dengan santai di lembah langit biru dan hutan hijau, suara burung dan aroma bunga, serta pemandangan air terjun perak, membuat lembah raja buas tampak seperti surga, segar dan menyenangkan keraputi memimpin Jitiansing dan Kian Yue melewati padang rumput dan beberapa pohon yang mengjulang tinggi, langsung menuju ke air terjun perak ketika mereka semakin dekat, Jitiansing melihat ada pavilion yang dibangun dari batu hijau di samping kolam di bawah air terjun di pavilion yang sederhana dan elegan, terdapat meja batu dan beberapa bangku batu ada tiga benda di atas meja batu, sitar bergigi giok dengan jumbai, pembakar dupa yang mengeluarkan asap hijau, dan teko kayu cendana antik seorang lelaki tua jangkung dan kurus berjubah putih sedang duduk di bangku batu, dengan anggun melambaikan tangannya dan memetik senar sitar dengan sepuluh jarinya meskipun menghadap air terjun, punggungnya menghadap Jitiansing, sehingga Jitiansing tidak dapat melihat penampilannya dengan jelas namun, tampilan punggungnya yang santai dan santai, serta musik sitarnya yang menenangkan dan ringan, membuat Jitiansing sangat yakin bahwa orang ini pasti orang yang anggun yang mengolah tubuh dan pikirannya kera putih memimpin dan berjalan ke paviliun, dengan hormat melapor kepada lelaki tua berjubah putih itu Jitiansing berdiri di luar paviliun, menangkupkan tangannya, dan membungkuk kepada lelaki tua berjubah putih itu nada suaranya serius saat dia berkata, murid sekte pilar langit Jitiansing ada di sini untuk mengunjungi Raja Binatang Senior atas perintah Master Sekte pria tua berjubah putih itu adalah penguasa lembah Raja Buas ketika dia mendengar suara Jitiansing, dia perlahan menarik tangannya dari sitar suara sitar berhenti, dan lelaki tua berjubah putih itu berkata dengan acuh tak acuh, murid langsung cutian sheng kemarilah suara lelaki tua itu tenang dan mengandung sedikit keagungan Jitiansing melangkah ke paviliun dan berdiri di depan lelaki tua itu baru sekarang Chen Xi melihat dengan jelas bahwa lelaki tua itu memiliki wajah kurus dengan fitur tegas dan ekspresinya membawa pengaruh dunia lain seperti yang dia duga, Master Lembah Raja Buas ini adalah seorang ahli sejati, pria yang elegan setelah Jitiansing menangkupkan tangannya untuk memberi salam dia mengeluarkan kotak besi hitam persegi dari space ringnya dan menyerahkannya kepada Master Lembah Raja Binatang Senior Bisking, junior ini telah diperintahkan oleh tuanku untuk mengantarkan ini terimalah oh, hadiah apa yang akan diberikan cutian sheng kepada lelaki tua ini The Bisking mengangkat alisnya dan menunjukkan senyum ramah saat dia mengulurkan tangan untuk menerima kotak besi hitam itu Jitiansing menjawab dengan jujur, junior ini tidak tahu senior secara alami akan tahu ketika anda membuka kotak itu n, Raja Binatang mengangguk sedikit dan hendak membuka segel arai di kotak besi hitam Qian Yue telah berdiri di belakang Jitiansing sepanjang waktu menatap Raja Binatang dengan ekspresi aneh melihat ekspresinya yang aneh, Jitiansing menggunakan perasaan spiritualnya untuk bertanya Qian Yue, ada apa? Qian Yue menutup telinga terhadap kata-katanya dan setelah merenung sejenak tampaknya akhirnya menentukan sesuatu Desir sosoknya melintas dan bergegas ke sisi meja batu matanya menatap lurus ke arah Bisking matanya dipenuhi amarah, dan tubuhnya gemetar karena gelisah jadi itu kamu, anda orang tua yang bau teriak Qian Yue dengan marah, segera mengejutkan Jitiansing dan Raja Binatang mata keraputi menjadi gelap dan dia menatap Qian Yue dengan waspada Qian Yue menutup mata terhadap reaksi semua orang dan memelototi Raja Binatang mengutup dengan marah, orang tua yang sangat bau akhirnya aku menemukanmu meskipun sudah seratus tahun, aku akan mengingatmu selamanya kau lah yang menjebakku di Gua Suan Bing di Pegunungan Taiye dan membuatku di penjara selama seratus tahun mendengar kata-kata Qian Yue, ekspresi Jitiansing dan Raja Binatang berubah Jitiansing tiba-tiba teringat sesuatu Qian Yue pernah berkata bahwa seorang ahli misterius telah membawanya ke Pegunungan Taiye dan memenjarakannya di Gua Es yang mendalam itu telah disegel oleh formasi besar selama seratus tahun seratus tahun hampir habis dan pembangkit tenaga listrik misterius itu kemungkinan besar akan kembali untuk menemukannya sekarang dia akhirnya mengerti bahwa pembangkit tenaga listrik misterius yang disebutkan Qian Yue kemungkinan besar adalah Raja Binatang benar saja, Raja Binatang tertegun sejenak setelah melihat penampilan Qian Yue, ekspresi terkejut muncul di wajahnya eh, kamu rubah es kecil itu saya membangun Gua Suan Bing dan membuat susunan yang bagus bagaimana anda bisa memecahkan segelnya Qian Yue mencibir dengan kebencian Huff, sepertinya anda masih ingat kejadian ini dan mengakui kejahatan anda jika aku tidak bertemu Old G, aku masih akan terjebak di Gua Suan Bing dan tidak akan pernah bisa melihat cahaya siang lagi kamu orang tua yang sangat bau kamu telah memenjarakanku selama seratus tahun aku akan membunuhmu dengan raungan marah, Qian Yue membuka mulutnya dan memuntahkan bola cahaya biru sedingin es itu melambaikan cakarnya dan menembakkan selusin bilah cahaya biru es ke arah Raja Binatang mata keraputi menyipit dan dia mengeluarkan pedang kembar di punggungnya untuk memblokir serangan Qian Yue keraputi, mundur Raja Binatang masih duduk di bangku batu dan berteriak dengan wajah datar melihat cahaya biru sedingin es dan bilah tajam yang datang ke arahnya dia dengan tenang mengangkat tangan kanannya dan melambaikan lengan bajunya swosh cahaya perak misterius dan besar melintas, menghalangi cahaya biru es dan bilah tajam, dan menelan semuanya Qian Yue sangat marah dan hendak menyerang lagi The Beast King mengulurkan tangan kanannya dan menjentikkan jarinya cahaya perak ditembakkan dan mengenai tiga titik di tubuh Qian Yue bam, bam, bam setelah tiga suara teredam, kultifasi Qian Yue disegel seperti balong kempes, tubuhnya jatuh lemas ke tanah Raja Binatang Senior, tolong kasihanilah itu Ji Tian Xing cemas dan khawatir dia dengan cepat berdiri di depan Qian Yue untuk memeriksanya melihat bahwa itu hanya tersegel dan tidak terluka dia menghela nafas lega meskipun kekuatan Qian Yue disegel ia masih bisa berbicara itu memelototi Raja Binatang dan berteriak dengan marah orang tua yang bau Old Ji menyelamatkanku dan aku mengenalinya sebagai tuanku aku akan mengikutinya selama sisa hidupku jadi bagaimana jika kamu kuat? aku membencimu, jangan pernah berpikir untuk menjadikanku hewan peliharaan spiritualmu semakin tinggi level binatang spiritual, semakin cerdas dan spiritualnya begitu dia mengenali tuannya, dia tidak akan pernah berubah pikiran bahkan jika Beast King adalah Divine Prime Elite dia tidak akan pernah mengambil Qian Yue sebagai hewan peliharaan spiritualnya itu akan sia-sia bahkan jika dia membunuhnya the Beast King melirik Qian Yue dan kemudian menatap Jitian Sing dia langsung menebak alasannya 423 kedamaian dipulihkan di pavilion Jitian Sing menatap Raja Binatang dan bertanya dengan nada serius Raja Binatang Senior, apa yang terjadi antara kamu dan Qian Yue? Raja Binatang melambaikan tangannya dan memecat keraputi setelah keraputi pergi, dia memasang penghalang cahaya untuk melindungi dirinya dan Jitian Sing penghalang cahaya ini dapat mengisolasi suara Qian Yue berada di luar penghalang dan tidak bisa mendengar percakapan antara Raja Binatang dan Jitian Sing setelah mengatur penghalang suara, Raja Binatang berkata perlahan saya tidak tahu metode apa yang anda gunakan untuk memecahkan formasi di Gua Suan Bing dan menyelamatkan rubah kecil itu namun, karena kamu diterima sebagai murid Jitian Sing, kamu harus memiliki bakat yang sesuai kerubah kecil bersedia mengakui anda sebagai tuannya ini bisa dianggap takdir dan nasib baik di antara kalian berdua ceritanya panjang tentang rubah kecil aku harus mulai dari seratus tahun yang lalu dia berhenti dan mengangkat alisnya ke arah Jitian Sing Jitian Sing menangkupkan tangannya dan berkata senior, tolong beritahu saya detailnya saya mendengarkan mata Bisking mengungkapkan ekspresi kenangan dia berkata dengan suara rendah saat itu, saya pergi ke daerah Yong An untuk melakukan sesuatu dalam perjalanan pulang, saya menemukan rubah kecil di aliran gunung saat itu, ia masih sangat muda dan tidak dapat mengingat apapun ia menghembuskan nafas terakhirnya saya mengambilnya dari zona bahaya setelah pemeriksaan yang cermat saya menemukan bahwa itu adalah rubah surgawi yang legendaris rubah surgawi, Jitian Sing mengangkat alisnya raja binatang menganggup dan menjelaskan rubah surgawi adalah ras yang paling mulia dan kuat di antara binatang roh ia lahir dengan garis keturunan bangsawan dan sombong dalam legenda kuno, rubah surgawi hampir setara dengan naga ilahi dan phoenix api mampu mendapatkan rubah surgawi tentu saja merupakan kejutan yang menyenangkan saya kagum dengan surga namun, rubah surgawi kecil ini tidak mau mengakui saya sebagai tuannya itu sangat arogan Jitian Sing mengangkat alisnya dan bertanya jadi, senior, anda meninggalkannya di pegunungan Taiei raja binatang mengangguk sedikit dan berkata rubah surgawi seharusnya hanya ada dalam legenda itu tidak muncul di dunia manusia selama 200 tahun terakhir ini sangat misterius jika penampilan rubah langit kecil ini diketahui dunia pasti akan menyebabkan perkelahian di antara berbagai faksi dan pakar tidak ditakdirkan untuk bersama lelaki tua ini dan dia terlalu muda dan lemah saya tidak tahan melihatnya mati sebelum waktunya jadi saya hanya bisa meninggalkannya di pegunungan Taiei yang terpencil dan terpencil orang tua ini membangun gua Xuanbing dan membentuk formasi besar untuk melindunginya memungkinkannya tumbuh dan berkultivasi dengan aman awalnya, lelaki tua ini menghitung waktu dan menunggunya berkultivasi selama 100 tahun sebelum melepaskannya dan membiarkannya memilih arah dan masa depannya sendiri aku hanya tidak menyangka bahwa rubah langit kecil ini akan ditakdirkan bersamamu dan benar-benar meninggalkan gua Xuanbing lebih awal setelah mendengarkan penjelasan raja binatang, Jitiansing akhirnya memahami liku-liku dan bertanya, senior, apakah anda tahu di mana saya dapat menemukan klan rubah surgawi klan rubah surgawi terlalu misterius orang tua ini telah mempelajarinya selama hampir 100 tahun, tetapi saya tidak dapat menemukan jejaknya raja binatang menggelengkan kepalanya dan menghela nafas kemudian, dia berkata dengan nada serius, ketika lelaki tua ini mengambil rubah langit kecil ini, saya menemukan untayan manik-manik di atasnya mungkin ada hubungannya dengan asalnya berbicara tentang ini, dia mengeluarkan seuntai kalung biru es dari lengan bajunya yang lebar untayan manik-manik ini ditusuk dengan 19 permata biru es, dan tergantung padanya adalah liontin kristal ungu berbentuk berlian dengan garis-garis misterius dan kata-kata terukir di atasnya sekilas, untayan manik-manik ini sangat cerah dan mempesona, memancarkan aura yang indah dan bermartabat menatap untayan manik-manik dengan hati-hati, orang akan menemukan bahwa untayan manik-manik tersebut mengandung aura yang sangat mulia dan sakral, serta pesona yang sederhana dan kuno jika seseorang menatap liontin kristal ungu terlalu lama, seluruh pikirannya akan tersedot Raja binatang menyerahkan kalung biru es kepada Jitiansing dan berkata dengan nada serius orang tua ini telah menghabiskan bertahun-tahun mencari buku-buku kuno yang tak terhitung jumlahnya dan informasi untuk mengetahui bahwa pola dan kata-kata pada untayan manik-manik ini ada dalam bahasa dari klan rubah surgawi menilai dari untayan manik-manik ini, rubah surgawi kecil ini seharusnya menjadi bangsawan di antara rubah surgawi garis keturunannya jauh lebih mulia dan lebih suci daripada rubah surgawi biasa orang tua ini berspekulasi bahwa sesuatu pasti telah terjadi pada klan rubah surgawi yang misterius untuk membiarkan keturunan bangsawan seperti itu berkeliaran di dunia Jitiansing mengambil kalung biru es itu dan berkata dengan wajah serius, terima kasih telah memberitahuku, senior aku akan mengingatnya setelah berbicara tentang asal-usul Qian Yue, Raja binatang tidak mengatakan apa-apa lagi dia melambaikan tangannya dan melepaskan perisai cahaya kedap suara dia mengucapkan mantra untuk membuka susunan kotak besi hitam setelah membuka kotak itu, dia melihat sebuah surat dan space ring di dalam kotak itu Raja binatang membuka amplop dan mengeluarkan surat itu untuk dibaca dengan hati-hati setelah membaca isi surat itu, matanya berkilat dan wajahnya sedikit berubah, namun segera kembali normal dia menyimpan surat itu dan berkata kepada Jitiansing dengan nada serius keponakan Jitiansing, tolong kembali dan beritahu Tuan Chu bahwa lelaki tua ini akan menepati janji Jitiansing menangkupkan tangannya dan berkata, kalau begitu, aku akan pergi Raja binatang mengangguk sedikit dan memerintahkan keraputi keluar pavilion keraputi, lihat tamu itu keluar setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan melepaskan cahaya perak untuk membuka segel di tubuh Qian Yue kekuatan Qian Yue dibuka dan dia segera mendapatkan kembali kebebasan bergeraknya itu memelototi Raja binatang dengan kemarahan masih tersisa di matanya baru kemudian mengikuti Jitian keluar dari pavilion dan berjalan keluar dari lembah keraputi melihat mereka keluar dari lembah Raja binatang dan berhenti di pintu masuk lembah Jitiansing mengendarai Qian Yue ke langit dan segera meninggalkan lembah Raja binatang setelah seperempat jam, keduanya berada jauh dari lembah Raja binatang ketika mereka terbang tinggi di langit, Qian Yue mau tidak mau bertanya oh, Ji, apa yang dikatakan pria tua bau itu padamu barusan Jitiansing berkata dengan tenang, Raja binatang memberi tahu saya tentang asal-usul dan pengalaman hidup Anda dia mengatakan bahwa Anda adalah rubah surgawi yang mulia Qian Yue mengangkat alisnya dan berkata dengan bangga, tentu saja saya seorang rubah surgawi yang mulia, tentu saja garis keturunan saya suci dan mulia Jitiansing berpikir sejenak dan bertanya, karena kamu sudah tahu bahwa kamu adalah rubah surgawi apakah kamu masih ingat kerabatmu dan di mana wilayah klan rubah surgawi berada Qian Yue menunjukkan ekspresi bingung dan menggelengkan kepalanya, aku tidak ingat aku tidak memiliki kesan sama sekali Jitiansing menepuk punggungnya dan menghiburnya, jangan khawatir, saya akan membantu Anda menemukan klan Anda di masa depan ngomong-ngomong, Bis King juga memberiku kalung mutiara itu yang kamu kenakan saat masih muda setelah itu, dia mengeluarkan kalung mutiara biru es dengan liontin batu kecubung kalung mutiara itu milikku Qian Yue segera menoleh dan melihat ke belakang, dengan putus asa memutar lehernya untuk mengamati kalung mutiara itu ketika Jitiansing dan Raja Binatang sedang berbicara dia hanya melihat Raja Binatang mengeluarkan kalung mutiara tetapi dia tidak dapat mendengar percakapan di antara keduanya sekarang dia tahu bahwa kalung mutiara itu adalah miliknya dia berkata dengan marah, orang tua bau yang penuh kebencian itu, beraninya dia mengambil barang-barangku huh, jika kita tidak datang untuk menemukannya hari ini, dia tidak akan berbaik hati mengembalikannya kepadaku Jitiansing terkekeh dan berkata, meskipun Raja Binatang menjebakmu di Gua Xuanbing selama ratusan tahun, dia menyelamatkan hidupmu jadi, dia menyelamatkan hidupmu diimbangi dengan kebencianmu padanya, kamu tidak perlu membencinya lagi setelah itu, dia menyuntikkan Zenki ke dalam kalung mutiara, membuatnya berkali-kali lipat lebih besar dengan lambayan tangannya, dia meletakkan kalung mutiara di leher Kian Yue kalung mutiara itu menyala dengan kecemerlangan biru es yang cemerlang dan segera menyusut, menempel rat di leher Kian Yue Kian Yue memutar lehernya beberapa kali dan tidak merasa tidak nyaman sebaliknya, dia merasa sangat nyaman dan nyaman, dia merasakan keakraban yang kuat dengan kalung mutiara 424 Jitiansing mengendarai Kian Yue dan terbang kembali ke sekte pilar langit dengan kecepatan kilat pada siang hari, Kian Yue terbang selama 4 jam dan terbang ribuan mil jauhnya saat ini, matahari bersinar terang di langit, dan langit berwarna biru Kian Yue terbang di antara pegunungan dan di atas ngarai besar tiba-tiba, awan merah besar muncul di langit di depan mereka dan terbang ke arah mereka Ketika Kian Yue melihat awan merah, dia langsung berkata Oh, Ji, lihat, ada awan besar di depan kita Jitiansing mendongak dan dengan hati-hati mengamati sejenak sebelum berkata Tidak, itu bukan awan Ada gelombang suara yang datang darinya Ketika kedua belah pihak semakin dekat, Jitiansing melihat bahwa itu adalah cahaya darah pekat dengan radius 1000 meter Cahaya darah memancarkan aura iblis yang kuat yang mengandung kekuatan kekerasan yang tak tertandingi Swash Cahaya darah yang besar berakselerasi dan menyerbu, dan dalam sekejap mata, jaraknya 1000 meter di depan Jitiansing Pada saat ini, cahaya darah yang menutupi langit tiba-tiba pecah dan pecah menjadi ribuan lampu darah merah tua Ribuan lampu darah berubah menjadi gagak setan sepanjang 3 meter yang tampak ganas Gagak iblis mengepakkan sayap mereka dan melesat seperti panah tajam Kaka, kau, kau Setidaknya 3000 gagak iblis mengeluarkan pekikan yang menusuk telinga dan menyerang Jitiansing dan Kian Yue dengan gelombang suara Wajah Jitiansing pucat karena shock, dan kesadarannya pusing Dia buru-buru menyegel pendengarannya untuk memblokir serangan gelombang suara Tubuh Kian Yue juga gemetar karena shock, dan dia menunjukkan ekspresi yang menyakitkan Gagak iblis yang menutupi langit menyebar dan benar-benar menutup ngarai Membentuk jaring besar dengan radius 10 mil Gagak iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju Jitiansing dan Kian Yue Meluncurkan serangan sengit Jitiansing buru-buru mengeluarkan pedang naga hitam dan menggunakan jubah perang Kenshin Untuk membentuk sepasang sayap Dia terbang ke langit dan menghunus pedangnya dengan dentang Naga melonjak dari sembilan surga Swash Saat pedang naga hitam terhunus, itu menebas hantu naga ilahi sepanjang 10 meter Yang mempesona yang menyerang ratusan gagak darah di depan Dengan ledakan teredam, ratusan rafen darah diiris menjadi beberapa bagian oleh pedang naga dewa Namun, pecahan cahaya berdarah yang menutupi langit dan menutupi bumi Dengan cepat berkumpul bersama dan memadat menjadi gagak berdarah yang sekali lagi menyerang Jitiansing Jitiansing dikepung oleh ribuan blue trafens, dan dia langsung terjebak dalam cahaya berdarah yang memenuhi langit Sosoknya samar-samar terlihat, dan sulit baginya untuk membebaskan diri Situasi Qian Yue hampir sama Dia juga dikelilingi oleh ribuan blue trafens dan harus menahan serangan tanpa henti Itu berjuang dengan sekuat tenaga, melepaskan bila cahaya biru es yang menutupi langit dan menutupi bumi Terus membunuh satu blue trafens satu demi satu Namun, blue trafens itu tidak bisa dibunuh Bahkan jika mereka hancur, mereka masih bisa direformasi Setelah melawan dan bertarung untuk sementara waktu, itu malah dilukai oleh banyak blue trafens Pada saat yang sama, seekor gagak iblis besar yang dibentuk oleh cahaya berdarah diam-diam terbang ke ngarai Di belakang gagak iblis besar ini berdiri seorang bocah iblis setinggi satu meter mengenakan jubah hitam Matanya berkedip-kedip dengan cahaya ungu yang menyilaukan Dia melambaikan sepuluh jarinya, terus-menerus membentuk segel di mendao yang misterius Ledakan Cahaya berdarah tak berujung menyembur keluar dari tubuhnya dan mengalir ke ngarai yang dalam di bawah Dalam sekejap mata, ngarai yang dalam dengan radius 10 mil dipenuhi dengan cahaya berdarah, berubah menjadi lautan darah Hutan lebat tumbuh di ngarai, dengan pohon-pohon mengjulang yang tak terhitung jumlahnya dan banyak binatang iblis yang ganas Di bawah naungan cahaya berdarah, hutan lebat dan pepohonan yang mengjulang tinggi segera terkorosi menjadi abu dan berserakan di lautan darah Banyak binatang iblis yang ganas tidak dapat melarikan diri tepat waktu Mereka terkorosi menjadi tulang putih dan darah oleh cahaya berdarah dan bergabung ke dalam lautan darah Bocah laki-laki itu membentuk segel dengan kedua tangannya Setelah mengayunkannya ribuan kali, dia akhirnya membentuk sebuah segel Segel laut darah segel langit Dengan raungan marah, dia perlahan mengangkat tangannya ke atas Seluruh lautan darah segera mendidih Di tengah gemuruh yang keras, cahaya merah darah yang tak berujung mengalir ke langit Mengembun menjadi dinding cahaya merah darah yang tebal Hanya dalam dua napas pendek, dinding cahaya berdarah itu memanjang dan menyegel seluruh ngarai dan 10 mil langit Langit dan bumi dengan radius 10 mil tiba-tiba berubah menjadi lautan darah Seolah-olah dunia hanya tersisa warna darah Ribuan gagak berdarah tinggi di langit juga berubah menjadi cahaya berdarah Dan bergabung menjadi dinding cahaya berdarah yang menyegel langit dan bumi Semua gagak setan menghilang Ji Tian Xing dan Qian Yue dapat melarikan diri dan dengan cepat berkumpul bersama Ji Tian Xing mengenakan jubah pertempuran Kenshin dan armor bintang asal surgawi Dia tidak terlihat malu atau terluka Qian Yue, di sisi lain, penuh dengan luka Darah terus mengalir keluar dari mereka Melihatnya terluka parah, Ji Tian Xing mentransmisikan suaranya ke sana Qian Yue, kamu pergi ke kantong brokat 100 harta karun untuk bersembunyi Aku akan berurusan dengan iblis yang tersisa Tidak, Qian Yue dengan tegas menolak Old Ji, aku ingin bertarung berdampingan denganmu Ji Tian Xing mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam Qian Yue, aku memiliki jubah perang dan baju sirah untuk melindungiku Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku Tapi, Qian Yue masih ingin berdebat Itu tidak mau membiarkannya bertarung sendirian dan menanggung bahaya Ji Tian Xing berteriak, berhenti bicara omong kosong Pergilah ke kantong brokat 100 harta karun Qian Yue tidak bisa membujuknya Itu hanya bisa masuk ke kantong brokat 100 harta karun untuk menyembuhkan lukanya Di langit yang diwarnai merah darah, hanya Ji Tian Xing yang tersisa Dia menyingkirkan pedang naga hitam dan menatap lautan darah dengan mata tajam Dia melihat piringan yang terbuat dari tulang putih mengambang di lautan darah Itu tampak seperti sajadah yang digunakan untuk berkultivasi Di atas sajadah tulang putih, duduk seorang bocah setan berusia sekitar 6 atau 7 tahun Dia menatap Ji Tian Xing dengan mata ungu Bibir anak laki-laki itu membentuk senyum jahat dan dingin yang tidak sesuai dengan usianya Ji Tian Xing, kami semua meremehkanmu Kami benar-benar membiarkanmu membunuh Hulun Lai dan Iblis Yin Yang Ini adalah aib besar bagi ras kami Namun, karena dewa ini telah bergerak, kamu tidak akan bisa melarikan diri Segel penyegel surga laut darah dewa ini telah terbentuk Dewa ini adalah penguasa dunia ini Kamu, dengan patuh menyerah Ji Tian Xing menatapnya dan tidak bisa membantu tetapi mengerutkan alisnya Matanya berkilat dengan rasa takjub yang kental Seorang anak laki-laki dari klan Asteris 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 Segel yang sangat kuat seperti itu sebenarnya dibentuk oleh seorang anak Dia tidak bisa mempercayai matanya Dia bahkan berpikir bahwa dia sedang berhalusinasi Siapa kamu? Antek mana dari Raja Iblis Darah? Haha, bocah iblis itu mencibir Tidak ada salahnya memberi tahumu Bagaimanapun, kamu sudah menjadi kura-kura di dalam toples Dela ini adalah jenderal iblis nomor satu dari suku iblis darah Tuan Mata Hantu Mendengar kata-kata Gosai, Ji Tian Xing langsung mengerti Mata hantu ini, yang terlihat seperti anak kecil Kemungkinan besar telah mengolah beberapa seni rahasia dari Dimendao untuk menjadi seperti ini 425 Ji Tian Xing telah membaca banyak buku sejarah dan biografi di masa lalu Dan seorang senior pernah mengatakan sesuatu yang masih segar di benaknya Dunia pesilat penuh dengan bahaya, dan hanya wanita dan anak-anak jelek yang tidak boleh diprovokasi Dia sangat tersentuh oleh perkataan ini Meskipun mata hantu tampak seperti anak lemah berusia enam atau tujuh tahun Dia adalah iblis dengan kekuatan menakutkan yang tidak mungkin dilawan Ji Tian Xing dengan dingin menatap mata hantu dan berteriak Mata hantu Saat hulu nelai dan iblis yin yang datang untuk membunuhku, mereka sama sombongnya denganmu Tapi pada akhirnya, aku membunuh mereka berdua Kamu tidak terkecuali Mata hantu segera mengangkat alisnya dan menunjukkan senyum sinis Apakah begitu? Karena kamu sangat percaya diri, maka dewa ini akan menyiksamu sedemikian rupa sehingga kamu berharap kamu mati Dengan itu, dia mengulurkan sepuluh jarinya dan membentuk mantra yang aneh Telapak tangannya bersinar dengan cahaya berdarah saat dia mulai mengendalikan segel penyegel surga lautan darah Pedang Pemutus Langit Mengikuti teriakan Guitong, empat gelombang darah yang menjulang tinggi segera keluar dari lautan darah dalam radius 5 km Gelombang darah memadat menjadi empat pedang raksasa cahaya berdarah yang panjangnya seribu meter dan menebas Ji Tian Xing di udara Empat pedang raksasa cahaya berdarah menyerang Ji Tian Xing dari empat arah berbeda, membuatnya tidak punya tempat untuk bersembunyi Dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk melawan Selain itu, segel penyegel surga juga melepaskan kekuatan penekan yang kuat yang menekan Ji Tian Xing seperti gunung Dia segera merasa sulit untuk bergerak, dan dia jatuh dari langit menuju lautan darah di bawah Saat berikutnya, empat pedang raksasa cahaya berdarah menebasnya, menenggelamkan tubuhnya Bam, bam, bam Suara teredam yang memekakkan telinga meledak, bergema keras antara langit dan bumi Pada saat kritis ini, Ji Tian Xing menggunakan Kenshin Battle Robe untuk menutupi tubuhnya Dan menggunakan pertahanan yang kuat dari Sterry Armor untuk memblokir serangan dari empat pedang raksasa cahaya berdarah Pedang cahaya berdarah raksasa diblokir, dan mereka berubah kembali menjadi gelombang berdarah dan jatuh kembali ke laut darah Ji Tian Xing tidak terluka dan telah memblokir kekuatan penekan dari segel penyegel surga Dia melayang beberapa ratus meter di udara Dia menatap Gui Tong dan berteriak dengan dingin, Gui Tong, mati Dia perlahan merentangkan lengan kirinya yang semerah api, dan nyala api yang mengerikan keluar dari telapak tangannya Membakar telapak langit Dia meraung marah dan membanting telapak tangannya ke arah Gui Tong di laut darah Tiba-tiba, telapak api seukuran istana yang terbuat dari magma turun dari langit dan meledak ke arah mata hantu Ketika Gosai melihat telapak api raksasa muncul dan merasakan kekuatan mengerikan yang dikandungnya Dia segera mengungkapkan cibiran mengejek He he, bisa menampilkan seni bela diri yang begitu kuat, menarik Saat dia mencibir, sosoknya terjun ke lautan darah dalam sekejap dan menghilang Pada saat berikutnya, telapak tangan raksasa yang menutupi langit menabrak lautan darah Ledakan Ledakan yang menghancurkan bumi meletus, bergema keras antara langit dan bumi Itu sangat keras bahkan orang tuli pun bisa mendengarnya Lautan darah yang tak terbatas diledakkan oleh burning sky palm Menciptakan pusaran air besar dengan radius seribu meter Itu membangkitkan gelombang besar berwarna darah yang tingginya seribu meter, menutupi langit Penghalang cahaya darah yang radiusnya 10 mil juga bergetar hebat Dan retakan padat muncul di atasnya Namun, lautan darah melonjak hebat untuk beberapa saat, lalu perlahan-lahan menjadi tenang The burning sky palm sudah menghilang, tapi sosok Guitong belum muncul Wajah Jitiansing segera menjadi gelap, dan matanya yang tajam mencari-cari jejak Guitong Dia tidak menyangka bahwa salah satu kartu trufnya, burning sky palm, tidak dapat menghancurkan tanda penyegel surga laut darah Guitong telah menghilang, jadi dia pasti tidak terbunuh, dan pasti bersembunyi di suatu tempat Seperti yang diharapkan, saat dia mencari Guitong, Guitong muncul di belakangnya entah dari mana Guitong bersembunyi 100 meter jauhnya, dikelilingi oleh bola cahaya berwarna darah, dan menatap punggungnya dengan tatapan sinis Bajingan terkutuk, kamu hampir menghancurkan jejak penyegel surgaku Dia mengutuk dengan suara rendah, dan segera membentuk mantra, melambaikan tangannya untuk mengontrol tanda penyegel surga Tebasan naga iblis Saat Guitong berteriak, cahaya berwarna darah dipenghalang cahaya darah di langit memadat menjadi tiga naga iblis menakutkan yang panjangnya seribu meter Mengaum Tiga naga iblis berwarna merah darah mengeluarkan raungan naga yang haus darah, dan menukik ke arah Jitiansing dengan taring terbuka dan cakar yang diacungkan Jitiansing segera merasakan ada yang tidak beres Dia menoleh dan melihat tiga naga iblis berwarna merah darah datang dari arah yang berbeda Ketiga naga iblis semuanya terkondensasi dari cahaya berwarna darah, dan mereka tidak memiliki kecerdasan maupun rasa takut Mereka turun dengan kekuatan untuk menghancurkan dunia, dan sepertinya mereka akan binasa bersamanya Pada saat kritis ini, Jitiansing tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik, dan hanya bisa menyalurkan semua esensi sejatinya dan menuangkannya ke Kenshin Battle Robe dan Sterry Armor untuk melawan dengan sekuat tenaga Boom 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 Dalam suara memekakan telinga, sosok Jitiansing tenggelam oleh tiga naga iblis berwarna darah Naga iblis sepanjang tiga ribu meter bertabrakan satu sama lain, dan meledak menjadi gelombang darah mengerikan yang jatuh ke lautan darah yang tak terbatas Gelombang kejut yang merusak menyebar ke segala arah, dan menghantam Blood Light Barrier dengan keras Jitiansing dihancurkan ke laut darah, dan dia melayang di laut darah yang mengerikan, tidak dapat membebaskan diri Untungnya, Kenshin Battle Robe dan Sterry Armor memblokir sebagian besar dampaknya Dia hanya pusing karena benturan, dan kesadarannya sedikit kabur, tapi dia tidak terluka Segera, dia sadar kembali dan melarikan diri dari lautan darah Dia menggunakan battle robe untuk membentuk sepasang sayap, dan terbang ke langit Saat ini, mata hantu sedang berdiri di kasur tulang putih, di atas lautan darah, dan mengutuk dengan wajah pucat Bajingan sialan, dia menerima serangan yang begitu kuat dariku, dan dia tidak terluka Armor yang dia kenakan harus dari kelas utama surgawi, atau itu tidak akan bisa melindunginya Setelah mengutuk sebentar, mata hantu memancarkan niat membunuh yang dingin, dan berteriak Jika memang begitu, sepertinya aku hanya bisa menggunakan jurus itu Setelah mengatakan itu, dia membentuk segel dengan kedua tangan, dan dengan cepat menggambar busur di udara, menggunakan teknik rahasia iblis yang misterius Muridnya yang berwarna darah juga memancarkan kecemerlangan ungu yang mempesona, yang tercermin di lautan darah yang tak terbatas Tiba-tiba, piringan ungu besar muncul di lautan darah Ada ratusan pilar cahaya ungu yang misterius dan mempesona, dan mereka membentuk piringan besar, menguraikan pola yang sangat misterius dan kuno Disarai perlahan berputar, dan cahaya ungu melesat ke langit, menutupi langit dan bumi Mata hantu berdiri di langit, merapal mantra dengan cara yang bermartabat, dan nadanya serius dan husyuk saat dia melantunkan mantra itu Mata iblis mata hantu, kekuatan suciku. Dengan darahku, buat kontrak. Penguburan jiwa di dunia bawah, syuro darah Saat dia melantunkan mantra kuno dan misterius dalam bahasa iblis, cakram susunan besar mengumpulkan kekuatan yang menakutkan, dan awan besar kabut darah menyembur keluar Laut darah yang tak terbatas mulai bergetar, dan gelombang besar diaduk Disarai besar melonjak dengan cahaya berdarah, seolah-olah sesuatu yang besar akan keluar dari segel Pada saat berikutnya, cakar tajam seukuran ruangan, tertutup sisik hitam, terbentang dari cakram susunan 426 Jitiansing berdiri di langit dan menatap cakram ungu di lautan darah Dia juga melihat cakar hitam dan tajam yang berkelap-kelip dengan cahaya dingin Apa-apaan ini? Muridnya menyempit, dan sedikit ketakutan muncul di matanya Dia punya firasat buruk, monster yang hendak merangkak keluar dari arraidis kemungkinan besar adalah makhluk iblis yang sangat ganas Memikirkan hal ini, dia menoleh untuk melihat mata hantu tidak jauh Aku tidak bisa membiarkan dia memanggil makhluk iblis itu Kalau tidak, aku akan dalam bahaya Pikiran ini melintas di benak Jitiansing Tanpa ragu, dia mengaktifkan embryo pedang, yang terbang keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi pedang emas sepanjang 10 meter Mata hantu, mati Dia meraung dengan suara sekeras lonceng Dia mengaktifkan pedang emas dengan sekuat tenaga dan menyerbu ke arah mata hantu Api kemasan mengelilingi pedang itu seolah-olah itu telah menumbuhkan sepasang sayap yang menutupi langit Swosh! Pedang emas membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya Itu langsung menembus langit dan menebas ke arah mata hantu Sosok gosai ditelan oleh pedang emas Ekspresinya berubah drastis Dia menggunakan teknik iblis dan berubah menjadi gelombang darah sepanjang 100 meter Ledakan Di tengah suara yang memekakkan telinga, pedang emas besar menebas gelombang besar darah Gelombang raksasa itu terpotong menjadi dua di bagian pinggang Meledak dengan gelombang dahsyat yang memercik ke lautan darah Pedang emas menebas lautan darah yang tak terbatas lagi Menciptakan jurang sepanjang 1000 meter dan memercikkan gelombang besar Namun, gelombang darah yang berubah menjadi mata hantu menghilang ke lautan darah Kekuatan pedang emas telah habis Itu menyusut seukuran telapak tangan dan dengan cepat terbang kembali ke tubuh Ji Tian Xing Dia telah menghabiskan lebih dari setengah kekuatannya Tubuhnya sangat lemah, dan wajahnya sangat pucat Namun, dia tidak berhasil menghentikan gosai Piringan susunan ungu di laut darah masih dipenuhi kabut iblis Cakar yang sangat besar itu telah sepenuhnya menjangkau keluar dari disarai Lengan hitam yang panjangnya puluhan meter juga muncul Segera setelah itu, kepala iblis-iblis yang sangat besar, ganas, dan menakutkan muncul Kemudian, lengan lain muncul dari tanah Dalam sepuluh napas, binatang mengerikan yang tingginya hampir seribu meter Dan benar-benar hitam muncul dari pelat formasi Itu adalah makhluk iblis dengan empat anggota badan dan dua pasang sayap hitam Di sekujur tubuhnya, bersisik hitam Itu tampak seperti kelelawar raksasa, tetapi kepalanya adalah iblis yang ganas dengan paruh yang tajam Sepasang kaki besar menginjak lautan darah, dan enam jari kaki itu adalah cakar hitam dan tajam Kempat lengannya ditutupi dengan duri tajam, dan bahu serta punggungnya ditutupi dengan pisau tajam Ada juga ekor mirip kalajengking di belakang pantatnya Makhluk iblis ganas setinggi seribu meter ini adalah iblis besar yang legendaris Asura berlumuran darah Bludi Asura mengulurkan tangannya dan menatap Jitiansing di langit Mata merah besarnya mengungkapkan cahaya yang sangat haus darah dan menyeramkan Kekekeke Bludi Asura mencibir sinis Dia perlahan melangkah ke langit dan mendekati Jitiansing Empat cakarnya yang tajam juga terentang, dan cahaya darah merah gelap menyembur keluar Mengumpulkan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi Jitiansing, kamu reptil kecil yang lemah, kamu benar-benar bisa memaksaku untuk menggunakan kartu trufku Bahkan jika kamu mati, itu cukup membuatmu bangga Bludi Asura membuka mulutnya yang lebar penuh taring, dan mengeluarkan raungan rendah yang seperti guntur Mendengar kata-katanya, Jitiansing tertegun Matanya menatap dahinya, dan baru kemudian dia menyadari sosok mata hantu Ternyata ada lubang mirip mata di dahi Bludi Asura, dan dilindungi oleh sisik hitam Mata hantu berdiri di lubang itu, mengendalikan Bludi Asura yang sebesar gunung Jitiansing segera mengerutkan kening, dan matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat Dia benar-benar ingin menggunakan jurus pembunuhan terkuatnya dan menyerang kepala Asura berdarah, langsung menyerang mata hantu Namun, dia baru saja menggunakan Burning Sky Palm dan Embryo Pedang, jadi dia sudah menggunakan setengah dari kekuatannya Sekarang dia hanya memiliki setengah dari kekuatannya yang tersisa, jadi dia hanya bisa menggunakan Burning Sky Palm untuk terakhir kalinya Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba ragu dan harus mempertimbangkannya dengan serius Aku hanya bisa menggunakan Burning Sky Palm sekali lagi, dan kemudian esensi sejatiku akan habis Jika aku bisa membunuh atau melukainya dengan satu telapak tangan, mungkin aku masih bisa melarikan diri Jika telapak tangan ini tidak bisa membunuh mata hantu, aku akan menjadi sangat lemah setelah menggunakan semua esensi sejatiku, dan dia bisa melakukan apapun yang dia mau padaku Saat dia ragu-ragu, Asura berdarah telah mengepakkan sayapnya dan terbang, melambaikan empat cakar tajamnya yang bersinar dengan cahaya berdarah, dan menyerang dengan ganas Desir-desir-desir-desir Cakar tajam yang tak tertandingi melesat secepat Aurora, menutup langit dalam radius seribu meter Jitiansing tidak punya waktu untuk berpikir, dan secara naluriah mengepakkan sayapnya, dengan putus asa terbang untuk menghindar Namun, meskipun dia menghindari beberapa cakar tajam, dia masih dikirim terbang oleh cakar Blue di Asura Bang! Dengan suara teredam, Jitiansing dikirim terbang, dan dengan keras menabrak Blood Light Barrier Saat dia berjuang untuk terbang kembali ke langit, Blue di Asura telah bergegas mendekat, dengan liar mengayunkan empat cakar tajamnya lagi, dan menghancurkannya ke lautan darah Bang! Jitiansing menabrak lautan darah, memercikkan gelombang besar Dia berjuang untuk terbang keluar dari lautan darah, tetapi saat dia terbang di atas lautan darah, dia dikirim terbang lagi oleh cakar Blue di Asura Bang! 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 Jitiansing tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri atau melawan, dan dikirim terbang oleh Asura berdarah, tidak dapat melawan Meskipun Kenshin Battle Robe dan Sterry Armor telah membantunya memblokir sebagian besar kekuatannya, dan dia hanya menderita beberapa luka ringan Tapi dia perlu menggunakan banyak True Essence untuk mengaktifkan Kenshin Battle Robe dan Sterry Armor Saat dia dikirim terbang berulang kali, Essence sejatinya dengan cepat terkuras, dan tubuhnya semakin lemah Akhirnya, ketika dia dikirim terbang untuk kelima kalinya, dia akhirnya menemukan kesempatan untuk melawan Telapak tangan pembakaran langit Dia meledak dengan kekuatan terakhirnya, mengangkat lengan kirinya yang merah menyala, dan menamparkan dahi Blue di Asura Telapak api besar yang menutupi langit muncul, dan dengan kekuatan yang bisa menghancurkan segalanya, itu meledak ke arah dahi Blue di Asura Namun, Asura berdarah sudah siap, dan dia menyeringai mengejek Hahaha, bajingan kecil, apakah kamu merasa putus asa? Berhenti berjuang dan melawan, semuanya sia-sia Saat dia berbicara, Blue di Asura merentangkan empat cakar besar yang tajam, mengirimkan cahaya berdarah yang menutupi langit, dan dengan keras menabrak telapak tangan yang menyala-nyala Bang! Cahaya berdarah yang menyegel langit dan bumi bertabrakan dengan telapak tangan yang menyala, dan ledakan keras yang mengguncang sembilan langit meletus Gelombang kejut yang bisa menghancurkan langit dan bumi meletus, langsung menghancurkan segel penyegel surga Pada saat itu, ruang dalam radius 10 mil dipenuhi dengan cahaya dan api darah yang tak terbatas, dan menjadi kacau Ketika sky ceiling mark hancur, lautan darah yang tak terbatas dan sky burning palm menghilang, Jitiansing juga telah menghabiskan seluruh kekuatannya dan jatuh dari langit Dengan ledakan teredam, dia jatuh ke reruntuhan ngarai, berjuang dengan lemah dan tanpa daya Blue Di Asura berdiri tanpa cedera di lembah, kakinya menginjak reruntuhan gurun Dia menatap Jitiansing, dan seringai menghina muncul di matanya Haha, manusia rendahan, semuanya sudah berakhir 427 Jitiansing berdiri di reruntuhan dengan ekspresi pantang menyerah saat dia menatap Blue Di Asura Meskipun hatinya dipenuhi amarah dan kengganan, dia tidak berdaya sekarang karena esensi sejatinya telah habis Kekuatan-kekuatan mata hantu dan keanehan gerakannya jauh melebihi imajinasinya Lagi pula, dia hanya memiliki kekuatan di tingkat keempat tahap inti asal Sedangkan kekuatan mata hantu telah mencapai puncak tingkat ke sembilan dari tahap inti asal Dan merupakan ahli tahap asal surga setengah langkah Dia bisa bertukar begitu banyak gerakan dengan mata hantu dan bertahan sampai sekarang sudah luar biasa dan tak terbayangkan Pada saat berikutnya, Blue Di Asura mengangkat kakinya yang sangat besar ke atas dan dengan keras menginjaknya Jitiansing tidak berdaya untuk melawan, juga tidak bisa terbang atau menghindar Dia hanya bisa menggunakan jejak terakhir dari kekuatannya untuk mati-matian berlari ke depan Bang! Di tengah kebisingan yang memekakan telinga, sosoknya ditutupi oleh kaki besar Blue Di Asura dan menghilang Runtuhan wastelen diinjak menjadi debu yang memenuhi langit, dan seluruh ngarai bergetar dan bergetar Suara gemuruh yang teredam bergema dengan intens di ngarai dan tidak menghilang untuk waktu yang lama Setelah beberapa saat, Asura berdarah mengangkat kakinya yang sangat besar Dan jejak kaki yang sangat besar muncul di tanah seperti lubang yang dalam Jitiansing terbaring di dasar lubang yang dalam, terluka dan tidak sadarkan diri sejak lama, dan kesadarannya telah memasuki kegelapan tanpa batas Kenshin Battle Robe telah menghilang dan kembali ke tubuhnya Star Armor kehilangan dukungan dari True Essence dan berubah kembali menjadi bola perak yang menggelinding di sampingnya Formasi cahaya ungu yang sangat besar muncul di tanah dan menyelimuti sosok Blue Di Asura Sosok Blue Di Asura tersebar di dalam cahaya ungu dan dengan cepat ditelan oleh formasi cahaya ungu Uus! Ngarai kembali tenang, dan sosok mata hantu muncul dan turun di tepi lubang Dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan cahaya berdarah yang menyambar Jitiansing dari dasar lubang Ketika dia hendak berbalik dan pergi, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan mengeluarkan cahaya berdarah lain yang mengambil bola perak yang merupakan Star Armor Selanjutnya, mata hantu membawa Jitiansing keluar dari Ngarai dan mendaki puncak gunung di sisi kanan Ngarai Di puncak gunung, ada gagak setan hitam pekat yang sangat besar yang selalu menunggu di tempat Mata hantu menunggangi gagak iblis dan bergegas kembali ke Gua Iblis Beberapa jam kemudian, Demon Crow terbang kembali ke Misty Moon Mountain Rang, 600 mil di timur Spirit Flame City, dan mendarat di luar Gua Iblis Sua! Ghost Eye melompat turun dari belakang Demonic Crow Dia melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya berdarah, yang menyelimuti Demonic Crow yang besar Dia menyeret Jitiansing yang tidak sadarkan diri dan berjalan ke dalam gua dengan langkah besar Di gua yang remang-remang, Raja Iblis darah duduk di atas sajadah batu esensi darah dengan mata tertutup Dia menggunakan semacam teknik rahasia Hai Prius berdiri diam di sudut gua, beristirahat dengan mata terpejam Granny Ghost tidak ada di dalam gua Mata hantu masuk ke gua dengan ekspresi dingin dan datang ke hadapan Raja Iblis darah Celepuk Dia dengan santai melemparkan Jitiansing yang tidak sadarkan diri ke tanah, menangkupkan tangannya, dan melaporkan Melapor kepada Raja Iblis, bawahan ini telah memenuhi misinya dan telah menangkap Jitiansing Mendengar ini, Raja Iblis darah segera membuka matanya Matanya bersinar dengan cahaya dingin serta rasa sukacita yang kuat Itu hebat Mata hantu, kamu telah melakukannya dengan sangat baik Kamu memang layak menjadi Jenderal Iblis yang paling berharga dari Raja ini Kamu bisa kembali dan beristirahat Ekspresi Raja Iblis darah sedikit bersemangat Dia menatap Jitiansing yang tidak sadarkan diri seperti serigala lapar yang melihat seekor domba Hai Prius juga membuka matanya dengan wajah penuh senyuman Dia mencibir dengan antisipasi, Tuan Raja Iblis, rencana kebangkitan besar kita telah mengambil langkah besar lainnya Itu benar Raja Iblis darah menganggup dan berkata dengan nada serius Raja ini ingin mengambil garis keturunan Kenshin-nya Saat Raja Iblis muncul kembali di dunia, aku akan memberinya hadiah besar Kemudian, dia meraih Jitiansing dengan tangannya yang besar dan berjalan ke kedalaman gua Di bagian terdalam gua, ada pintu batu yang diukir di dinding batu Di belakang pintu ada ruangan batu sederhana yang telah diukir sementara Itu adalah kediaman Granny Ghost Enam jam yang lalu, Granny Ghost telah menyiapkan burning soul blood dissipation array di ruang batu Di lantai batu yang gelap, ada tiga tengkorak besar Ini adalah inti dari array pembuangan darah jiwa pembakaran Itu juga disiapkan secara khusus untuk mengekstrak garis keturunan Kenshin-nya Jitiansing Raja Iblis darah mendorong membuka pintu batu dan berjalan ke ruang rahasia bersama Jitiansing Nenek hantu, Jitiansing telah ditangkap Nenek hantu menatap Jitiansing yang tidak sadarkan diri dan mencibir Hahaha, bagus sekali Raja Iblis darah, di antara tiga jenderal iblis di bawah komandomu Hanya mata hantu yang dapat mengambil tanggung jawab besar Raja Iblis darah juga menunjukkan senyum main-main dan mengangguk Jadi, hanya dia yang selamat dan membawa Jitiansing kembali Nenek hantu, bagaimana persiapanmu? Granigos menganggup dan berkata dengan nada bangga Yang lama ini sudah siap Kamu hanya perlu menunggu dengan sabar Serahkan sisanya pada yang tua ini Oke, terima kasih atas masalahmu Raja Iblis darah melempar Jitiansing ke tanah dan berbalik untuk meninggalkan ruang rahasia Nenek hantu berjalan ke sisi Jitiansing dengan tongkatnya yang berkepala merpati Dan memandangnya dengan merendahkan Hahaha, bajingan kecil, kamu masih jatuh ke tangan orang tua ini Saat dia berbicara, tangan kirinya mencubit mantra dan menembakkan beberapa api jiwa biru untuk menyegel esensi sejati Jitiansing Kemudian, dia mengeluarkan kuali perunggu dari cincin interspatialnya dan meletakkannya di arah pembuangan darah jiwa pembakaran di tengah ruang rahasia Kuali perunggu ini memiliki tiga kaki dan enam telinga Seluruh tubuhnya berwarna merah tua, seolah-olah ditutupi dengan lapisan darah yang mengering dan mengeras Tubuh kuali itu diukir dengan pola setan dan hantu ganas Itu juga diukir dengan pola susunan padat Itu tampak sangat suram dan jahat Granigos mengulurkan tongkatnya yang berkepala merpati dan dengan lembut menjentikannya Jitiansing terbang dan jatuh ke dalam kuali perunggu Tutup kuali ditutup dengan dentang, menekan Jitiansing di dalam kuali perunggu Granigos mulai membaca mantra untuk mengaktifkan arah pembuangan darah jiwa pembakaran Bersiap untuk mengekstrak garis keturunan Kenshin Jitiansing Dia berjalan mengitari kuali perunggu merah tua dengan cara yang aneh Setelah beberapa saat, arah pembuangan darah jiwa yang terbakar diaktifkan Tiga tengkorak di tanah semuanya menyala dengan lampu merah dan membuka mata mereka dengan aneh Seluruh ruang rahasia dipenuhi dengan cahaya darah merah tua dan dipenuhi dengan bau darah yang pekat Granigos mencubit mantra dengan tangan kirinya dan terus-menerus menembakkan bola api jiwa biru ke dalam kuali perunggu Tangan kanannya terus mengayunkan tongkatnya yang berkepala burung merpati Melepaskan kabut hitam tebal ke dalam kuali perunggu Kuali perunggu berangsur-angsur berubah Itu menyala dengan api biru dan cahaya darah merah tua Granigos terus merapal mantra rahasia Melepaskan kekuatan iblis yang kuat dan api jiwa Mengubah kuali perunggu menjadi tungku jiwa dan garis keturunan Dia ingin menggunakan harta karun asal surga ini Kuali pemurnian jiwa Untuk memurnikan jiwa dan garis keturunan Jitiansing dan mengekstrak garis keturunan Kenshin-nya Tanpa sadar, enam jam telah berlalu Kekuatan arrai pembuangan darah jiwa Pembakaran dan kuali pemurnian jiwa diaktifkan secara ekstrim Jitiansing dipenjara di Sol Raffining Cauldron Jiwanya dalam keadaan koma dan masih belum bangun Saat ini, Granigos berhenti dan mencibir puas Dalam dua hari, kuali pemurnian jiwa akan mengekstrak garis keturunan Kenshin 428 Nenek hantu meninggalkan ruang rahasia dan kembali ke gua iblis Melihat Blood Demon King duduk di Blood Essence Tone, dia berjalan dengan Dove Headstaff Blood Demon King dengan cepat menatapnya dan bertanya dengan penuh harap Nenek hantu, bagaimana? Granigos menganggup dan tersenyum, semuanya berjalan dengan baik Kuali pemurnian jiwaku sedang memurnikan jiwa dan garis keturunan anak itu Tidak peduli seberapa kuat jiwanya atau seberapa kuat keinginannya Dia tidak akan bisa bertahan selama dua hari Dalam dua hari, kamu akan mendapatkan garis keturunan Kenshin yang kamu impikan Mem, bagus sekali Raja Iblis Darah menganggup puas Saat ini, mata hantu telah berkultivasi selama beberapa jam dan telah pulih Dia berjalan ke depan Raja Iblis Darah tanpa ekspresi Setelah menangkupkan tangannya, dia mempersembahkan cincin spasial dan bola perak Tuan Raja Iblis, ini yang saya peroleh dari Jitiansing Oh, Blood Demon King mengangkat alisnya dan mengambil spasering dan bola perak Dia dengan hati-hati memeriksa mereka Setelah mempelajarinya sebentar, dia melemparkan bola perak ke mata hantu Mata hantu, ini adalah armor kelas asal surga Raja ini akan memberikannya padamu Terima kasih, Tuan Raja Iblis Ghost Eye mengungkapkan rasa terima kasihnya dan mengambil star armor Blood Demon King menggunakan teknik rahasia untuk memecahkan segel spasering dan dengan cepat membukanya Dia mencari sebentar dan melihat banyak pil roh dan batu roh Serta bahan untuk alkimia, penempaan peralatan, dan jimat Akhirnya, dia menemukan token di spasering Raja Iblis darah mengeluarkan token dan melihatnya Tiba-tiba, matanya bersinar terang Ini seharusnya menjadi token identitas Jitiansing Dengan token ini, semuanya akan jauh lebih mudah Huff Blood Demon King mencibir dan melemparkan Sky Rising token ke Ghost Eye Mata hantu, Raja ini memiliki tugas yang lebih sulit untukmu Mata hantu memegang token pengangkat langit dengan kedua tangan dan dengan hormat berkata Tolong beritahu saya, Tuan Raja Iblis Raja Iblis darah mencibir dan berkata dengan suara rendah Mata hantu, kamu memiliki bakat transformasi seratus bayangan iblis Kamu dapat berubah menjadi penampilan orang lain tanpa cacat Raja ini memerintahkanmu untuk berubah menjadi penampilan Jitiansing Ambil token identitasnya dan masuk ke sekte bantalan langit sebagai dia Tunggu kesempatan untuk membunuh Cu Tiansing Pada titik ini, mata dan nada Raja Iblis darah menjadi sangat jahat dan menyeramkan Cu Tiansheng adalah orang terkuat kedua di sekte bantalan langit Dia juga ketua sekte yang mengendalikan keseluruhan situasi Jika Anda dapat melukainya dengan serius, rencana kami akan sangat mudah Jitiansing adalah murid langsung Cu Tiantian Cu Tiantian pasti tidak akan waspada terhadapnya Kamu memiliki peluang sukses yang sangat tinggi Ketika Granny Ghost mendengar ini, dia terkejut Dia mencibir dan berkata Raja Iblis darah, kamu benar-benar jahat dan kejam Hahaha Namun, aku khawatir kekuatan Cu Tiansheng bahkan lebih kuat dari milikmu dan milikku Dengan kekuatan Ghost Eye, akan sangat sulit untuk melukainya Apalagi membunuhnya Raja Iblis darah menyeringai dan mencibir dengan ekspresi menyeramkan Tidak apa-apa, Raja ini sudah siap Kemudian, dia mengulurkan tangan kanannya dan menggunakan kukunya yang tajam untuk membuka sisi kanan perutnya secara perlahan Tiba-tiba, daging di sisi kanan perutnya pecah dan darah Iblis menyembur keluar Beberapa tulang Iblis berwarna ungu tua terlihat di luka yang panjang dan sempit Di bawah mata nenek hantu dan mata hantu yang tidak percaya Raja Iblis darah mengulurkan tangan dan menarik salah satu tulang rusuknya Raja Iblis darah memegang tulang Iblis berdarah dan berkata dengan ekspresi serius Ini adalah tulang terbalik di tubuh Raja ini Itu telah dipelihara selama ratusan tahun Kekuatannya tidak kalah dengan senjata ilahi tingkat surga asal teratas Saat dia berbicara, dia mendesak cahaya darah yang melonjak untuk membungkus tulang belakang sepanjang satu kaki Dalam sekejap mata, tulang terbalik menyusut dengan cepat dan berubah menjadi belati ungu tua sepanjang jari Raja Iblis darah menyerahkan belati ungu tua ke mata hantu dan berkata dengan nada serius Ghost Eye, kamu hanya perlu memasukkan Reverse Bone Demon Blade ini ke dalam tubuh Cu Tian Sheng dan itu akan sukses Selama kamu berhasil, Cu Tian Sheng akan terluka parah bahkan jika dia tidak mati Dia akan terkikis oleh Ki Iblis berusia 100 tahun Raja ini dan tidak akan dapat menampilkan kekuatan bertarung apapun Ghost Eye mengambil Reverse Bone Demon Blade dengan ekspresi serius dan menatap Blood Demon King dengan tatapan membara Dia berkata dengan suara yang dalam, bawahan ini tidak akan mengecewakan Tuan Raja Iblis darah Raja Iblis darah mengulurkan tangannya untuk menghaluskan luka di perut kanannya dan berkata dengan ekspresi lemah Tidak ada waktu untuk disiasiakan Mata hantu, segera mulai Dipahami Ghost Eye menangkupkan tinjunya dan dengan cepat meninggalkan gua iblis dengan Reverse Bone Demon Blade, Heaven Rising Token, dan Star Armor Setelah dia meninggalkan gua iblis, hantu nenek bertanya dengan suara rendah Raja Iblis darah, ada banyak ahli di sekte pengangkatan surga Bahkan jika mata hantu dapat melukai Cu Tian Sheng, aku khawatir dia tidak akan mampu untuk melarikan diri, kan? Raja Iblis darah meliriknya dengan acuh-ta'acuh dan berkata dengan nada dingin, jadi kenapa? Selama rencana raja ini berhasil, itu akan cukup untuk melumpuhkan Cu Tian Sheng Bahkan jika mata hantu mengorbankan dirinya untuk rencana ini, itu akan menjadi kematian yang layak dan kematian yang setia Granny Ghost dan Hyperious sedikit mengernyit Mereka merasakan jejak ketakutan terhadap metode kejam Raja Iblis darah Raja Iblis darah akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya Keduanya tidak bisa tidak khawatir bahwa suatu hari mereka akan dikorbankan oleh Raja Iblis darah Di dalam kuali pemurnian jiwa, Jitian Xing tidak sadarkan diri Tubuhnya terbungkus api biru dan cahaya merah darah Api biru yang tenang menyebabkan jiwanya menanggung siksaan yin dan dingin yang ekstrim Cahaya merah darah menyempurnakan garis keturunannya, menyebabkan darah di tubuhnya mendidih dan hampir terbakar Jiwanya dingin, tetapi tubuh dan garis keturunannya mendidih Situasi seperti itu di mana panas dan dingin terjalin membuatnya menderita rasa sakit yang tak tertandingi Namun, kesadarannya masih jernih, dan dia bisa dengan jelas merasakan siksaan yang menyiksa Jitian Xing yakin bahwa siksaan semacam ini bahkan lebih kejam daripada dipotong-potong Dia juga mengalami betapa kejam dan menakutkannya metode Raja Iblis dalam menyiksa orang Namun, dengan kemauan yang besar, dia mengertakkan gigi dan bertahan Tidak peduli bagaimana garis keturunannya mendidih, dia tidak akan rileks, dan tidak akan membiarkan garis keturunan Kenshin mengalir keluar dari tubuhnya Seiring waktu berlalu, dia secara bertahap tidak dapat menahan siksaan kuali pemurnian jiwa, dan kesadarannya menjadi semakin kabur Tanpa sadar, kesadarannya mundur ke dalam jiwanya Di kedalaman jiwanya, pemandangan luas muncul Di langit biru, ada seorang pemuda jangkung berjubah putih berjalan di langit Orang ini tampan, wajahnya tegas dan dingin Mata jernihnya mengandung aura dominan yang memandang rendah dunia Dia hanya mengenakan jubah seputih salju, sepatu kain hitam, dan sabuk perak di pinggangnya Rambut panjangnya diikat dengan tali rambut biru Dia dengan tangan kosong, tidak membawa pedang atau jimat apapun Namun, dia berjalan di langit seolah-olah dia berjalan di tanah datar, setiap langkah membawanya seribuli Di permukaan, pakaian orang ini sangat sederhana, biasa dan polos Tetapi untuk beberapa alasan, dia memberikan perasaan berada tinggi di langit, berbaring di antara awan, dan memandang dunia ke bawah Ji Tian Xing memfokuskan matanya dan mengamati dengan cermat Dia melihat beberapa petunjuk Jubah putih yang dikenakan pemuda itu terbuat dari es dan salju dari sembilan langit dan sepuluh negeri Sabuk perak di pinggangnya berkelap-kelip dengan cahaya bintang yang gemerlap, berisi puluhan ribu bintang Itu sebenarnya adalah sungai bintang yang panjang Bahkan tali rambut biru yang mengikat rambutnya sebenarnya adalah binatang suci, Azure Dragon Meskipun Ji Tian Xing tidak mengerti mengapa dia bisa melihat menembus pakaian pemuda itu, dia tidak tahu harus berbuat apa Tapi dia samar-samar memahami identitas pemuda itu, dan hampir mengucapkan dua kata itu 429 Awalnya, kesadaran Ji Tian Xing berada di ambang kehancuran Tetapi ketika dia melihat pemandangan itu dan melihat sosok Kenshin, kesadarannya menjadi lebih jelas, seolah dia ditopang oleh kekuatan Kesadarannya benar-benar tenggelam dalam pemandangan saat dia mengikuti jejak Kenshin dan melihat ke dunia yang luas Dia melihat bahwa di bawah langit biru, ada barisan pegunungan hijau tua yang tak berujung Di kaki pegunungan, ada sungai besar yang berkelok-kelok seperti sabuk batu giok Sungguh pemandangan gunung dan sungai yang luar biasa Namun, Ji Tian Xing tiba-tiba melihat bahwa di langit di depan, ada hamparan awan hitam yang luas Awan hitam bergulung dan bergejolak, menutupi langit biru dan matahari yang terik, memancarkan aura iblis yang mengerikan dan dingin Aura iblis menyelimuti radius seribu mil, menyebabkan puluhan pegunungan diliputi kegelapan Ji Tian Xing melihat ke pegunungan dan melihat monster hitam setinggi seribu meter dengan tubuh sebesar gunung Itu hanya menghancurkan gunung, menghancurkan dunia Monster itu memiliki dua kepala besar, dan wajahnya mengerikan dan menakutkan Mulutnya yang lebar memperlihatkan taring, dan mata merahnya melonjak dengan niat membunuh Penampilannya seperti kera raksasa, tetapi memiliki enam lengan dan dua pasang sayap hitam besar di punggungnya Itu menyeret ekor hitam, seperti ekor naga Monster ini seperti dewa iblis yang berasal dari zaman kuno Itu memiliki penampilan yang mengerikan dan kekuatan untuk menghancurkan dunia Ji Tian Xing melihat ke puncak dari banyak pegunungan dan melihat ada banyak istana kuno, rumah, dan bangunan di puluhan pegunungan Ada juga banyak seniman bela diri berjubah hijau dan putih yang melarikan diri dengan panik di pegunungan, mengeluarkan tangisan ketakutan dan putus asa Di depan iblis bersayap empat, puluhan ribu seniman bela diri seperti semut kecil Perjuangan atau perlawanan apapun sia-sia, puluhan ribu seniman bela diri bahkan tidak bisa melarikan diri dan hanya bisa mati dalam keputus asaan Setan bersayap empat itu dengan santai menembakkan bola cahaya darah, yang bisa menghancurkan gunung dan meledakan ratusan ribu seniman bela diri menjadi berkeping-keping Kakinya yang besar menghentak dengan keras, menghancurkan pegunungan satu demi satu, mengubahnya menjadi tanah kuning dan reruntuhan Puluhan ribu seniman bela diri biasa seperti segerombolan semut yang panik karena mereka terus-menerus diinjak-injak dan dibunuh oleh iblis bersayap empat Setelah seniman bela diri meninggal, darah dan daging mereka terkorosi oleh aura iblis, membusuk menjadi aliran-aliran darah merah tua yang berkumpul menuju iblis bersayap empat Iblis bersayap empat menyerap aliran darah yang tak terhitung jumlahnya, dan kekuatannya menjadi semakin ganas, mengguncang dunia Lusinan seniman bela diri berjubah emas atau ungu terbang tinggi di langit, menggunakan semua jenis seni bela diri yang dapat membelah gunung dan sungai untuk menyerang iblis bersayap empat dengan sekuat tenaga Namun, serangan para seniman bela diri divine prime ini sama sekali tidak dapat melukai iblis bersayap empat itu Api, pedang besar, dan bilah cahaya yang menutupi langit dan menutupi tubuh iblis, bahkan tidak bisa menembus kabut pelindung iblisnya Di sisi lain, serangan balik iblis bersayap empatlah yang menyebabkan para ahli heaven prime menderita banyak korban Tamparan santai dari iblis bersayap empat bisa menghancurkan ahli surga perdana berkeping-keping Dalam waktu singkat, lebih dari separuh seniman bela diri divine prime terbunuh Puluhan gunung juga hancur, berubah menjadi reruntuhan yang rusak Pada saat ini, Jitiansing melihat pemuda berjubah putih berjalan di udara dan tiba di atas medan perang Pemuda berjubah putih berdiri di atas awan iblis seribu mil, menatap iblis bersayap empat dengan ekspresi dingin Dia melambaikan tangannya dan menembakkan cahaya pedang sepanjang sepuluh mil Bang! Iblis bersayap empat yang membantai para seniman bela diri tiba-tiba salah satu sayapnya terpotong oleh cahaya pedang Tubuhnya terhuyung-huyung dan jatuh ke tanah Itu segera bangkit dan menatap langit dengan ekspresi ganas Saat melihat penampilan pemuda berjubah putih itu, tubuhnya bergetar Mata iblis merah itu dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan yang hebat Kamu, Kenshin Ekspresi pemuda berjubah putih itu tegas Dia mengabaikan kata-kata iblis bersayap empat itu dan melambaikan tangannya lagi Menembakkan dua pedang emas besar ke arah iblis bersayap empat itu Tubuh iblis bersayap empat itu melintas dan terbang tinggi ke langit Itu berubah menjadi bayangan hitam yang menembakkan cahaya dingin saat menerkam Kenshin Pada saat itu, Jitiansing dengan jelas melihat pemuda berjubah putih membentuk segel misterius dengan lambayan tangannya Di langit di belakang pemuda itu, empat pedang emas besar setinggi seribu meter muncul Masing-masing pedang besar itu sangat tajam dan berisi wasiat pedang yang bisa merobek langit Selain itu, keempat pedang besar itu dikelilingi oleh empat hantu besar yang sebesar gunung Hantu pedang besar pertama adalah naga ilahi berwarna hijau tua Itu memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya saat menatap raja iblis Itu memancarkan aura suci dan agung Jitiansing segera mengenalinya Itu adalah naga hijau timur Hantu pedang besar kedua adalah harimau putih yang sebesar gunung Itu melotot marah dan tampak seperti hendak menerkam Itu memancarkan aura pembunuh yang bisa menghancurkan langit dan bumi Itu adalah macan putih barat Hantu ketiga dan keempat adalah burung ilahi yang menyala-nyala yang menutupi langit dan binatang ilahi yang dibentuk oleh kura-kura dan ular Mereka adalah burung vermilion selatan dan kura-kura hitam utara Pemuda berjubah putih tidak perlu menggunakan pedang Sebagai gantinya, dia menggunakan teknik rahasia pedang dao tertinggi untuk melepaskan empat pedang suci emas yang berisi kekuatan tertinggi dan kekuatan penghancur dari empat binatang suci Pada saat itu, dia mendengar raungan bermartabat pemuda itu Memotong Seketika, empat pedang suci emas yang dapat membelah langit dan bumi terbang melintasi langit seperti bintang jatuh menuju iblis bersayap empat Hantu dari empat binatang dewa juga menyelimuti pedang suci emas saat mereka turun dari langit menuju iblis bersayap empat dengan kekuatan penghancur Dalam sekejap, awan iblis di langit diterangi oleh empat binatang suci Ekspresi iblis bersayap empat itu berubah drastis Itu menyalurkan semua kekuatan iblisnya dan meraung saat melepaskan teknik pamungkasnya Itu melambaikan empat sayap dan enam lengannya dan melepaskan cahaya merah darah dan kabut iblis yang menutupi langit untuk memblokir serangan dari empat binatang suci Bam! 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 Langit dalam jarak seribu mil segera menjadi sangat kacau dan keruh Cahaya kemasan dan merah darah menutupi langit Pemuda berjubah putih berdiri tinggi di langit dan mengayunkan jari pedangnya berulang kali saat dia mengendalikan empat binatang suci untuk menyerang iblis bersayap empat Hantu dari empat makhluk ilahi terus menyerang iblis di tengah awan iblis dan cahaya merah darah Menyebabkan langit menjadi gelap dan bumi menjadi redup saat mereka bertarung dengan iblis Pertempuran yang menghancurkan bumi berlangsung selama seratus napas penuh Setan bersayap empat itu penuh dengan luka dan akhirnya berhasil menghancurkan empat binatang ilahi Itu menatap pemuda berjubah putih di langit dan mencibir Hahaha! Kensin yang tak terkalahkan hanya biasa-biasa saja Pemuda berjubah putih melihatnya dengan ekspresi dingin dan meraung dengan suara bermartabat Pedang, ayo! Begitu dia selesai berbicara, kerumunan terdiam Cahaya kemasan keluar dari jari pedang di tangan kirinya dan menunjuk ke arah pegunungan dan bumi Jari-jari pedang di tangan kanannya melonjak dengan cahaya kemasan saat dia menunjuk ke arah langit yang jauh Detik berikutnya, Ji Tiansing melihat celah besar muncul di langit yang gelap Kesenjangan itu dengan cepat meluas ke segala arah dan menjadi jurang yang sangat besar dengan radius beberapa ratus mil Ujung jurang terhubung ke surga Tiba-tiba, cahaya kemasan yang menyilaukan dan ilahi menyala di jurang yang gelap Cahaya kemasan turun dari langit dan melewati jurang tak berujung sebelum turun ke dunia ini dalam sekejap mata Pada saat ini, Ji Tiansing akhirnya bisa melihat bahwa itu adalah pedang raksasa yang panjangnya lebih dari seratus mil Empat ratus tiga puluh Memotong Saat pemuda berjubah putih itu berteriak dengan dingin, pedang dewa raksasa dari surga kesembilan menikam dan menenggelamkan sosok iblis bersayap empat Setan itu tidak punya kesempatan untuk mengelak, apalagi melawan Ledakan Dengan suara yang memekakkan telinga, pedang dewa raksasa membubarkan awan iblis di langit Tubuh iblis bersayap empat, yang tingginya lebih dari seribu meter, hancur berkeping-keping Bahkan gunung dan sungai di bawah telah diledakkan menjadi jurang sedalam puluhan ribu meter Tubuh iblis dihancurkan, dan hanya jiwa iblisnya yang tersisa Itu ditekan di bawah jurang oleh pedang dewa raksasa Ji Tiansing menyaksikan adegan ini dengan matanya sendiri Kejutan di hatinya tak terlukiskan Iblis bersayap empat itu sangat kuat dan ganas Itu membunuh ratusan juta orang secara tidak sengaja Itu bisa membunuh pembangkit tenaga listrik dari Sky Origin Stage dengan membalik telapak tangannya Namun, ketika pemuda berjubah putih itu menggunakan pedang Memotong, iblis itu terbunuh di tempat oleh pedang dewa raksasa Kekuatan dan kemampuan pemuda itu sungguh luar biasa Dia seperti dewa di surga ke-9 Setelah sekian lama, hingga adegan itu berangsur-angsur menghilang Ji Tiansing masih tenggelam dalam keterkejutan pedang surga ke-9 Segera, pemandangan di depannya berubah Di atas danau biru, seorang pemuda berjubah putih sedang berjalan di udara Dia bergegas lebih dari seribu mil dalam satu langkah Di langit di belakangnya, ada juga sosok anggun Yang pakaiannya berkibar tertiup angin Terbang dengan kecepatan tinggi, mengikuti jejaknya Itu adalah gadis cantik dengan temperamen cerah Dia berusia sekitar 18 atau 19 tahun Dia mengenakan gaun perak panjang dengan kain kasa putih di pundaknya Sepasang mata jernih bersinar terang Di dahinya, ada tanda bulan sabit berwarna perak Yang menambahkan sedikit kesucian dan misteri padanya Untuk mengejar pemuda berjubah putih itu Dia sepertinya telah menghabiskan seluruh kekuatannya Wajah cantiknya sedikit pucat Dan ada butir-butir keringat di dahinya Namun, matanya masih cerah dan bersemangat Tidak ada kendur atau keputus asaan di matanya Akhirnya, pemuda itu berhenti di langit Dan berbalik untuk memandangnya dengan acuh tak acuh Melihat ini, wajah cantik gadis bulan sabit Segera menunjukkan kegembiraan yang mendalam Dan dia bergegas untuk menyambutnya Ketika dia mendekat, dia melihat ke arah pemuda berjubah putih Dengan mata terbakar dan berkata dengan suara lembut Hef, kamu pria sedingin es Apakah kamu sama sekali tidak tahu cara merawat wanita Tidak ada sedikitpun perubahan pada ekspresi pemuda itu Nada suaranya acuh tak acuh saat dia berkata Mingyue, kamu mengabaikan miliaran orang dari klan bulan terbengkalai Dan mengejar ku jutaan mil dari daratan barat ke tempat ini Apakah ini yang ingin kamu katakan kepada aku? Gadis bernama Mingyue mengerutkan hidung kecilnya yang lucu Dan berkata dengan senyum cerah Kamu, ini adalah kalimat terpanjang yang kamu katakan kepada aku Sejak aku bertemu denganmu Jangan panggil aku Mingyue Panggil saja aku Little Yue Juga, mau kemana? Apakah Pak Tualong dari pengadilan Kekaisaran Negara Bagian Pusat meminta Anda Melakukan sesuatu untuknya? Pemuda berjubah putih memandangnya Tanpa ekspresi dan berkata dengan acuh tak acuh Sebagai perawan suci klan bulan Bagaimana kamu bisa memiliki temperamen yang begitu feminin? Mata Mingyue bersinar lebih terang Dia tersenyum dan berkata Apakah kamu khawatir tentang aku? Apakah menurutmu aku tidak cukup tenang dan bermartabat? Meskipun saya tidak pernah menyukainya Sejak saya masih muda, jika Anda tidak menyukainya Saya akan berubah Pria muda itu sedikit mengernyit dan berkata dengan acuh tak acuh Mingyue, kita hanya bertemu secara kebetulan Dan tidak banyak berhubungan satu sama lain Kamu tidak harus seperti ini Aku tidak akan menerimanya Segera, aku akan meninggalkan profound sky continent Mengapa kamu membuang-buang waktu denganku? Dengan itu, pemuda itu berbalik dan terbang menjauh Meninggalkan jarak ribuan mil dalam satu langkah Mingyue buru-buru mengejarnya dan berteriak dengan cemas Hei! Anda meninggalkan benua langit yang mendalam Kemana kamu pergi? Namun, sosok pemuda berjubah putih itu berkedip dan menghilang ke cakrawala setelah beberapa tarikan napas Mingyue mengejar untuk waktu yang lama tetapi tidak bisa mengejar Dia hanya bisa berhenti dengan wajah sedih Dia melihat ke arah di mana pemuda berjubah putih itu pergi dan cemberut Dia bergumam dengan nada tegas Pria tercelah, kemanapun kamu pergi, aku akan menemukanmu Setelah beberapa saat, gambar itu perlahan menghilang Jitiansing berpikir dalam hati, mungkinkah dia permaisuri iblis Mingyue? Baksia tidak membohongiku Hubungan antara permaisuri iblis Mingyue dan Kenshin memang cinta Permaisuri iblis Mingyue itu murni dan sederhana Dia juga kecantikan yang langka Sayang sekali dia tidak bisa menikahi Kenshin Pada saat ini, kesadarannya tiba-tiba memasuki makam Dewa Pedang Dan dengan, suosh, dia muncul di bawah prasasti pedang yang gigih Mengapa saya tiba-tiba memasuki makam Kenshin? Mungkinkah pemakaman surga menarik kesadaranku? Jitiansing menatap Heavenly Swords Teller dengan bingung dan berteriak dalam benaknya Senior Burial of Heaven, apakah itu kamu? Suara kuno dan jauh dari Burial of Heaven segera datang dari Heavenly Swords Teller Itu benar, aku membiarkanmu masuk Jitiansing menganggup dan berkata, aku baru saja melihat beberapa gambar aneh Tampaknya ada sesuatu yang terjadi pada Kenshin ketika dia masih hidup Pemakaman surga berkata dengan sungguh-sungguh, itu adalah kenangan Kenshin Jitiansing agak bingung, kenapa aku memiliki ingatan Kenshin? The Burial of Heaven terdiam sesaat, lalu berkata, mungkin itu ada hubungannya dengan garis keturunan Kenshin yang telah menyatu denganmu Hmm, Jitiansing mengangkat alisnya dan bertanya, jangan bilang kamu tidak tahu apa yang terjadi The Burial of Heaven berkata dengan tenang, sejak Kenshin jatuh, aku jatuh tertidur lelap Ada banyak hal yang tidak ku ketahui Jitiansing sedikit menganggup dan melanjutkan, selain ingatan Kenshin, masih banyak lagi gambaran kultifasi Kenshin di lubuk jiwaku Metode kultifasi Kenshin dan seni bela diri ajaib itu semuanya tercetak dalam ingatan jiwaku Pemakaman surga berkata dengan sungguh-sungguh, kamu memiliki ingatan Kenshin Ini adalah kesempatan besar Kamu bisa mencoba mengembangkan seni pamungkas Kenshin lainnya Mungkin kamu akan mendapatkan sesuatu Jitiansing menganggup untuk menunjukkan bahwa dia mengerti Kemudian, kesadarannya meninggalkan makam Kenshin dan kembali ke tubuhnya Tubuh dan jiwanya masih mengalami pemurnian api jiwa biru dan api darah Jiwanya dingin dan hening, tetapi tubuh dan garis keturunannya mendidih panas Darah panas di dadanya hendak keluar dari tubuhnya Tapi Jitiansing mengertakan gigi dan menahan rasa sakit dan siksaan Dia menggunakan kesadarannya untuk mengontrol kekuatan garis keturunan Kenshin dan mengedarkannya di dalam tubuhnya Segera, garis keturunan Kenshin meledak dengan kekuatan ilahi yang besar dan memenuhi anggota tubuh dan tulangnya Embryo pedang dan nadi pedang juga menghasilkan energi vital dalam jumlah besar yang memungkinkannya memulihkan kekuatannya dengan cepat Dia menahan rasa sakit dengan kemauan keras dan duduk di Sol Revening Cauldron Dia mulai memahami seni pamungkas Kenshin di dalam jiwanya Seni pamungkas yang tak terhitung jumlahnya dan menakjubkan terlintas di benaknya